Intro Dengan ingat mati Menjadikan kita Orang yang Dekat dengan kebaikan Ketahatan jauh dari Kemaksiatan, kemungkaran Dan itu menjadi Kunci sukses Seseorang Di akhirat Dengan mendapatkan Rahmat dan ribu Sehingga Nabi pun Menyampaikan Bahwa orang yang Cerdas Orang yang pintar adalah Orang yang sering dan selalu Ingat mati Dan mempersiapkan Kematian dengan sangat Baik Itulah orang-orang yang Cerdas Tapi mengingat kematian yang Bagaimana Yang bermanfaat Apakah Maring ini awa-awaan Ya mati Apakah hanya itu yang Bermanfaat Atau melihat orang mati Ya Allah Oh orang yang mati Mari ini Gilirannya kita Ini mati Apakah hanya seperti itu Kemudian mendapatkan manfaatan Tidak Ingat mati yang memberikan Kemanfaatan itu Yang dibarengi Dengan Renungan Dan pemikiran Dari dalam hati Menggambarkan Keadaannya saat mati Dan Yang terjadi Apapun Bagi siapapun Setelah mati Jadi Ingat mati itu Bukan hanya dengan lisan Tapi juga Dengan hati dan pikirannya Seperti orang nonton Film horror Orang nonton film horror itu Sering kaget Sering berteriak Seakan-akan dia berada Di dalam Film tersebut Dia yang dikageti Ojo film horror Masuk rumah hantu Dikageti Wah kaget Padahal dia tahu Di dalam itu bukan hantu Hanya orang yang Menyamar Tapi kaget dia Ketakutan Kaget Koden Ketakutan dia Kita akutkan Itu kan Seperti itu Nah kenapa Karena dia bukan hanya nonton Dia menggambarkan Dan Menganggap Bahwa dirinya ada Di dalam itu Makanya kaget Berteriak Dan yang lain Sebagainya Atau lebih mudah lagi Mungkin yang tua-tua Nggak tahu Numpah Yang agak mudah Mungkin pernah Naik Empat dimensi Empat dimensi Atau lima dimensi Atau apa Berapa Kan ada di mal-mal Biasanya Atau misalnya Yang pernah ke taman safari Bola pun Taman safari Yang jelas Nggak mau Tidak Yang jelas Nggak Kan disitu Ada mungkin Yang masuk Misalnya Lalu disitu kan ada Naik Seperti kursi Kemudian yang kursi itu Kita dikasih kacamata Kemudian goyang Seperti kita Nah Itu kan ketakutan Orang Seakan-akan dia Ada di pesawat itu Atau di Kendaraan itu Dan yang lain Sebagainya Lalu ingat mati itu Seperti itu yang manfaat Menggambarkan bahwa Yang mati itu adalah dia Ngeliat orang mati Langsung gambarannya dia Dia yang dikavani Dia yang diangkat Dia yang dimaksudkan Dalam kubur Kemudian ditutup Dengan tanah Di Keluarga Menyaksikan Kemudian keluarga Meninggalkan Bagaimana saya nanti Di dalam itu Apa yang membuat saya tenang Apa yang membuat saya senang Kenapa Gimana nanti Kalau seperti ini Gimana kalau seperti Itu Lu itu harus Bayangan yang Kalau kita ngeliat mati Ya Allah Kalau gitu tak berjumah Sering kita ngomong gitu kan ya Sering Kita punya teman Kita punya keluarga Kita punya tetangga Masih muda Lebih muda dari kita Misalnya mati Paling kita ngomong Ya Allah Mati ya Allah Semaring ini Sering Tapi gak pengaruh Apapun Tidak ada pengaruh Apapun dalam Ngingat kematian Seperti itu Yang berpengaruh itu Itu tadi Membayangkan Bahwa kita yang mati Jadi bukan hanya Lisan Tapi juga pikiran Dan hati Mereka itu Kalau ingat mati Para awliya Orang-orang soleh itu Kalau ingat mati Itu gak seperti kita Kita ingat mati Waktu mendelok Atau waktu dimasukkan Ini mati Tapi metu Wah Lali mati Oh Jika itu Kok no panganan Imbu-imbu Kenapa Lali mati Ilang Coba seiling Ya gak mungkin Napsu makan Ya Gak mungkin Napsu makan Ke para awliya Seperti itu Kalau mereka ingat mati Wah hanya mereka Apa Bukan makan Yang dibayangkan Bukan makanan Yang diinginkan Langsung Solat Langsung baca Al-Gur'an Melakukan ketaatan ini Melakukan ketaatan itu Kebaikan ini Kebaikan itu Karena apa Ingat mati Khawatir Mati Dalam keadaan Sesuatu yang tidak Dicintainya Yang tidak disenanginya Nah itu baru Memiliki kemanfaatan Di dalam ingat matinya Nah bisa kita bayangkan Nanti kalau kita pulang Malam mau tidur itu Oh coba Bayangnya Sing penggiri Bayangnya penggiri Kok tadi butuh meneng Tentu anak Mutu akhirnya Macau bayangnya penggiri Bayangnya Mati Allah Saya kalau mati Dicabut nyawa saya Kemudian saya dimandikan Kemudian saya di kafani Kemudian saya dibawa Diantarkan ke kuburan Dalam kuburan Itu saya Dalam lobang Kemudian lobang Itu cuma sebagian Yang saya pakai Walaupun Lebarnya satu meter Tidak satu meter Yang saya pakai Hanya sebagian Itu pun sebagian Ditutupi dengan Papan Kemudian Ditutup dengan Tanah Ya Allah Bagaimana keadaan saya Karena Orang itu hidup Hidup kembali Makanya dibilang Kehidupan alam Alam barzah Bukan kemudian mati Tidak ngerasa Nah kalau tidak Menasakan apa-apa Ada apa Ada nikmat Apa ada Adab kober Perjumah ada Adab kubur Tapi kalau yang Disiksa Tidak ngerasa Jangan dibilang Orang yang mati Tidak ngerasakan Ngerasakan Orang yang mati Itu Ngerasakan Makanya untuk Memandikan Orang yang mati Itu pun Ada hal-hal Yang tidak Diperbolehkan Kenapa Menyakiti Menyakiti Bahkan kita Dianjurkan Untuk apa Meringankan 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 Ya apa Ketika orang itu Mati Segera lepas Bajunya Kenapa Mereka itu Seperti sumer Kepanasan Kalau dibiarkan Lengket Bajunya Kenapa Panas Hawanya Makanya Cepet Di Gunting Supaya apa Tidak gerah Kemudian Ditutupi Selimut Tapi ya Guntingnya Ocok sampai Ketok kabel Buka Ketok kabel Fulgar 8 tahun 18 tahun Ke atas Gak seperti itu Ada caranya Kemudian kita Untuk Supaya dia ini Gak kesakitan Ketika dimandikan Dilemes Persendiannya Dan yang lain Sebagainya Kenapa Mereka merasakan Tapi mereka Gak ngomong Ngomong kan Bengong Ngerawat Bengong Ngerawat Gak ngomong Tapi mereka Merasakan Di antaranya Kalau kita lewat Kuburan Disunakan Kenapa Sama Rasulullah Mengucapkan Salam Dan mendoakan Assalamualaikum Dargamu Mu'inin Kita ngomongnya Assalamualaikum Bukan Alehim Bukan Alehim Aleikum Atas kalian Bukan Atas mereka Atas kalian Berarti Apa Ada Mukhotoba Ada Perbincangan Antara kita Dengan mereka Tapi kita Gak mendengarkan Jawaban Wama'an Tabimus Mi'in Manfil Kubur Katanya Allah Kamu gak Dengar Pembicaraan Perbincangan Atau jawaban Daripada orang Yang ada di Kuburan Kalau mereka Mendapatkan Kenikmatan Mereka Bahagia Dengan Kenikmatannya Kita gak Dengar Ada Yang Disiksa Dalam Kuburnya Jerat Jeritnya Mereka Ada Yang Dengar Ada Yang Gelen Yang Ambil Kuburan Makanya Tidak Kerungu Siksai Kuburnya Yang Duitan Pingkiri Kuburan Ditul Murak Gak Mungkin Bayu Larang Pingkiri Kuburan Walaupun Itu Kuburan Pahlawan Murah Kan Gitu Kalau Gelen Lek Toko Gelen Tapi Kuburan Disik Kuburan Kuburan Gelen Pel Gelen Payu Toko Payu Lah Gak Dengar Kita Mengatakan Assalamualaikum Kenapa Mereka Menjawab Tapi Kita Gak Mendengarkan Sama Dengan Kita Mengucapkan Salam Kepada Rasulullah Rasulullah Menjawab Salam Kita Tapi Kita Gak Mendengarkan Sebagaimana Dalam Hadis Mamin Ahadin Yusallimu Alayya Ila Raddallahu Alayya Ruhi Hatta Arudda Alayhis Alayhis Salam Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Mengucapkan Salam Kepadaku Kecuali Allah Mengembalikan Ruhku Tapi Kita Gak Dengar Kita Tidak Dengar Nah Makanya Itu Harus Menjadi Bayangan Kita Bahwa Dalam Kubur Itu Ada Siksaan Ada Nikmat Walhasil Intinya Yang Kita Bayangkan Itu Untuk Yang Dapat Meningkatkan Keimanan Kita Bagaimana Caranya Kita Dikuburan Mendapatkan Nikmatnya Sehingga Kita Terjauh Terhindar Daripada Azab Atau Bagaimana Caranya Kita Menghindar Dari Azab Agar Kita Bisa Mendapatkan Kenikmatannya Lah Itu Jadi Bukan Hanya Lisan Tapi Juga Dibarengi Dengan Pikiran Dan Hati Baru Itu Sangat Bermanfaat Yang Tersisa Dari Ajalnya Dan Ditutup Usianya Dalam Keadaan Apa Itu Yang Penting Itu Yang Dikuatiri Maya Para Aulia Itu Tidak Pernah Merendahkan Siapapun Para Aulia Tidak Pernah Merendahkan Siapapun Yang Hidup Walaupun Dia Adalah Orang Yang Ahli Maksiat Walaupun Orang Yang Ahli Maksiat Bahkan Orang Kafir Tidak 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 Salaf Itu Aulia Itu Memikirkan Ditutup Usianya Dalam Keadaan Apa Nah Sekarang Siapa yang Tau Aulia Tau Usianya Ditutup Dalam Keadaan Apa Tidak Tau Apakah Dia Tau Orang-orang Kafir Itu Ditutup Dalam Keadaan Kufur Juga Tidak Tidak Tau Apakah Aulia Itu Tidak Tau Orang-orang Yang Maksiat Itu Ditutup Usianya Dengan Kemaksiatan Tidak Tau Karena Masing-masing Tidak Tau Dia Tidak Tau Ditutup Dengan Apa Dia Sendiri Untuknya Tidak Tau Ditutup Dengan Apa Masa Bisa Tau Orang Lain Ditutup Dengan Apa Tidak Bisa Makanya Mereka Tidak Pernah Sombong Kepada Mereka Menghina Mereka Tidak Mengatakan Orang Eh Kafir Tidak Mereka Selama Masih Ada Kemungkinan Dapat Hidayah Karena Masih Hidup Maka Mereka Tidak Mereka Mungkin Mengatakan Itu Kecuali Kalau Sudah Nas Al-Gur'an Abu Lahab Nas Al-Gur'an Kekufurannya Fir'aun Namrud Mereka Akan Mengatakan Wajar Kenapa Sudah Pasti Tapi Kalau Masih Hidup Belum Pasti Mereka Tidak Akan Menghilangkan Orang Yang Ahli Masyid Ataupun Orang Orang Kafir Tapi Mereka Tidak Merendahkan Dirinya Di Hadapan Mereka Tidak Merendahkan Dirinya Di Hadapan Mereka Bukan Mereka Tidak Merendahkan Mereka Tidak Mencemuk Mereka Tapi Tidak Merendahkan Dirinya Di Hadapan Mereka Sesuai Dengan Apa Yang Divermankan Oleh Allah Orang Orang Yang Beriman Itu Apa Aizzatin Alal Afirin Azillatin Alal Muminin Kalau Kepada Orang Orang Yang Beriman Mereka Tawadu Rendah Hati Tapi Orang Orang Kafir Mereka Seakan Akan Memiliki Kemuliaan Memiliki Kelebihan Artinya Apa Mereka Menjaga Keislaman Agar Tidak Diremehkan Lah Itu Mereka Para Aulia Lah Itu Dibikirkan Ajalnya Sisa Berapa Ini Gak Tau Misalnya Kalau Usianya Itu Sudah Lima Puluhan Ya Berarti Wah Sudah Dekat Kemudian Bagaimana Cara Bisa Menutupnya Dengan Baik Menutupnya Dengan Bagus Jangan Sampai Ditutup Dalam Keadaan Buruk Hidup Ini Menjalankan Mempertahankan Agar Terhindar 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 Jangan Sampai Di akhir Akhirnya Terpeleset Jangan Kita Bangga Setatnya Kita Harus Bangga Di finish Finishnya Nah Untuk Sampai Finish Yang baik Itu Menjaga Kestabilan Bagaimana Tetap Kebaikan Itu Kita Jalankan Dan Aman Dari Keterpurukan Itu Yang Harus Kita Jangan Dia Sendiri Belum Aman Wah Mencaci Sana Mencaci Sini Menghina Sana Menghina Sini Seakan Akan Dia Paling Bener Paling Bener Gak Perlu Adab Sekarang Perlu Ilmu Dan Keberanian Koplok Koplok Nabi Mengajarkan Adab Allah Mengajarkan Adab Allah Mengajarkan Adab Sampai Nabi Mengatakan Adabani Rabbi Yang Dipuji Oleh Allah Untuk Nabi Muhammad Apa Akhlaknya Ini Ngomong Gak Perlu Adab Berarti Koplok Yang Perlu Ilmu Ilmu Tanpa Adab Percuma Gak Ada Manfaatnya Ada Orang Berilmu Misalnya Ini Kemudian Dia Akan Ngajar Kakinya Di Atas Kira Kira Yang Diajar Ya Bok Gak Perlu Adab Yang Perlu Ilmu Sekarang Dia Pakai Ilmu Ngajar Kakinya Di Atas Ini Akhir 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 Kan Bodoh Namanya Perlu Adab Imam Malik Belajar Adab 18 Tahun Bahkan Sampai Beliau Mengatakan Coba Aku Habiskan 20 Tahun Untuk Adab Imam Malik Pemimpin Madhab Pemimpin Madhab Mengatakan Seperti Itu Lah Masa Imam Malik Itu Bodoh Tak Tak Pinter Pemimpin Madhab Gurunya Imam Shafi'i Mengatakan Adab Bahkan Beliau Mengatakan Coba Aku Habiskan 20 Tahun Untuk Adab Kenapa Merasa Kurang Makanya Para Aulia Itu Seperti Itu Gak Mau Mereka Karena Mereka Khawatir Belum Pasti Matinya Dalam Keadaan Apa Jadi Gak Perlu Menghina Orang Pentingkan Diri Sendiri Bagaimana Caranya Bisa Selamat Jaga Kanan Kiri Wess Yang Jauh Itu Tugasnya Yang Jauh Yang Dekat Tugasnya Yang Yang Dekat Jangan Yang Dekat Ngurus Yang Jauh Lebih Terus Semerawat Ambur Adul Kacau Semuanya Gara Gara Terlalu Jauh Ngurus Yang Jauh Urusannya Yang Jauh Kita Ngurus Yang Dekat Yang Dekat Dengan Kita Kita Yang Dekat Dengan Kita Mungkin Keluarga Kita Sendiri Mungkin Tetangga Kita Mungkin Teman Kita Yang Sedaerah Dengan Kita Ini Yang Banyak Mempentingkan Yang Jauh Kanan Kiri Kita Ambur Adul Rusak Semuanya Rasulullah Dalam Bersedekat Sampai Mengutamakan Yang Paling Dekat Pintunya Itu Kan Disitu Rasulullah Mengajarkan Apa Pentingkan Yang Paling Dekat Dulu Dari Mana Yang Diperantakan Oleh Allah Yang Diperantakan Oleh Allah Untuk Berbuat Baik Kepada Tetangga 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 Banyak Yang Ter Dekat Pertama Tetangga Yang Kerabat Kemudian Tetangga Yang Dekat Dan Yang Lain Sebagainya Nah Itulah Kita Tidak Tau Ditutup Usia Kita Dalam Keadaan Apa Kita Juga Tau Mereka Ditutup Dengan Apa Kita Perlu Hati Hati Agar Tidak Terjerumus Tergelince Di Akhir Kehidupan Kita Nah Itu yang Harus Kita Pikirkan Kemudian Kita Juga Melihat Keadaan Orang Orang Sekitar Kita Baik Itu Teman Baik Itu Tetangga Baik Itu Keluarga Baik Baik Itu Mungkin Orang Tua Atau Anak Yang Meninggal Keadaan Mereka Saat Mati Misalnya Kita Punya Keluarga Keadaan Mereka Saat Mati Bagaimana Dalam Mengucapkan La Ilah Allah Atau Tidak Kemudian Meninggalnya Ada Tanda-tanda Husnul Khotim Atau Tidak Nanti Disini Ada Dijelaskan Adab Awliya Itu Saking Takutnya Mereka Meninggal Dalam Keadaan Su'ul Khotim Sampai Berwasiat Ketika Beliau Sakit Wasiat Kalau Nanti Kalau Aku Meninggal Dalam Keadaan Husnul Khotim Bagikan Dia Sudah Menyediakan Sesuatu Untuk Dibagikan Dikasih Tahu Orang Ini Dikasih Tahu Tanda-tandanya Husnul Khotim Seperti Ini Kasih Sampai Akhirnya Dicabut Nyawanya Dalam Keadaan Husnul Khotim Sesuai Tanda-tandanya Disampaikan Tadi Apa Akhirnya Yang diperintahkan Dilakukan Ini Orang Soleh Khawatir Masih Orang Soleh Kehidupan Kesehariannya Itu Ibadah Ibadah Kebaikan Kebaikan Khawatir Masih Sampai Berpesan Kepada Orang Terdekatnya Saat Itu Saat Beliau Dalam Keadaan Sakit Parah Kita Juga Tahu Keluarga Kita Meninggal Kita Tahu Dalam Keadaan Apa Kita Tahu Keluarga Atau Misalnya Tetangga Kita Juga Tahu Walaupun Tidak Secara Langsung Mungkin Cerita Gini Yang Meninggalnya Gini Yang Meninggalnya Gitu Atau Teman Kita Punya Teman Yang Kebiasanya Seperti Ini Atau Kebiasanya Seperti Itu Ada Kita Punya Teman Yang Baik Yang Kebiasanya Kita Juga Tahu Keadaan Mereka Saat Meninggal Itu Kita Pikirkan Keadaan Mereka Ketika Meninggal Kemudian Kemana Coba Mereka Setelah Meninggal Kalau Mereka Meninggal Dalam keadaan Husnul khatima Kenikmatan Yang Mereka Dapat Meninggal Dalam keadaan Husnul khatima Keburukan Yang Mereka Dapat Itu Kita Pikirkan Menambah Mengingat Kematian Agar Sangat Bermanfaat Untuk Untuk Kita Jadi Bukan Hanya Ngomong Mati Mari Ini Mati Tapi Juga Memikirkan Diri Kita Kalau Posisinya Yang Mati Dan Keadaan Orang Orang Terdekat Kita Baik Itu Keluarga Tetangga Ataupun Teman Dan Selain Selain Itu Daripada Pemikiran Pemikiran Atau Cara Mengingat Kematian Yang Memanfaat Dan Memiliki Pengaruh Untuk Hati Hati Kita Sehingga Ba'adu Salaf Sebagian Salaf Berkata Perhatikan Segala Sesuatu Yang Kamu Ingin Datangnya Kematianmu Dalam Keadaan Seperti itu Maka Lazimi Jadi Kalau Kita Ini Ingin Meninggal Dalam Keadaan Husnul Khatimah Maka Lazimilah Kebaikan Kebaikan Ketaatan Ketaatan Jangan Hanya Doa Tok Ya Yallah Biha Yallah Biha Yallah Bihusnil Khatimah Tapi Perbuatan Baik Dari Pagi Sampai Malam Hampir Kosong Hampir Gak Ada Mungkin Hanya Solat Itu Pun Tidak Berjamaah Kalaupun Berjamaah Yudak Khusu Misalnya Al-Quran Enggak Sedekah Enggak Mencari Ilmu Enda Solat Sunda Tidak Misalnya Tapi Doa Yallah Husnul Khatimah Ya Allah Ya Apa Coba Maka Harus Kita Perbanyak Karena Kematian Itu Akan Datang Sesuai Kebiasaan Kehidupan Sebagaimana Di dalam Hadisnya Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Apa Hadisnya Itu Ya Mutul Mar'u Alama Asya Alayh Seseorang Itu Akan Meninggal Sesuai Kebiasaan Hidupnya Maka Kalau Kita Ingin Meninggal Dalam Keadaan Husnul Khatimah Kita Ingin Meninggal Dalam Keadaan Husnul Khatimah Maka Yang Kita Lazimi Yang Kita Istiqomai Itu Adalah Kebaikan Ketaatan Dan Ibadah Menjauh Menghindar Dari Keburukan Dan Kemak Kemaksiatan Itu Kalau Kita Meninggal Dalam Sesuai Yang Kita Cinta Yang Kita Inginkan Yaitu Husnul Khatimah Maling Kepingin Husnul Khatimah Kan Gitu Pemabuk Juga Ingin Husnul Khatimah Kita Pun Juga Ingin Husnul Khatimah Tapi Bagaimana Caranya Supaya Husnul Khatimah Caranya Yaitu Kebaikan Kebaikan Yang Kita Lakukan Ketaatan Yang Kita Kerjakan Ada Kemungkinan Husnul Khatimah Sesuai Hadisnya Rasul Sallallahu Alihi Wasallam Sebaliknya Kalau Kamu Tidak Ingin Mati Dalam Keadaan Yang Kamu Tidak Senangi Yang Sedang Kamu Lakukan Perbuatan Itu Maka Tinggalkan Nggak Mau Su'ul Khatimah Sedangkan Yang Dilakukan Masih Keburukan Masih Kemaksiatan Masih Kemungkaran Kalau Kamu Nggak Ingin Mati Dalam Keadaan Su'ul Khatimah Maka Tinggalkan Kemaksiatan Yang Kamu Lakukan Jauhi Kemungkaran Yang Kamu Kerjakan Baru Kamu Bisa Menghindar Dari Su'ul Khatimah Atau Menjauh Dari Su'ul Khatimah Harus Kamu Tinggalkan Segala Perbuatan Yang Kamu Tidak Ingin Mati Dalam Keadaan Tersebut Renungilah Perkataan Ini Karena Perkataan Ini Besar Manfaatnya Bagi Orang Yang Mau Mengamalkannya Bagi Orang Yang Mau Mengamalkannya Kita Kalau Ingin Bahagia Di Waktu Akan Datang Kita Akan Melupakan Apa Antara Keadaan Kita Saat Itu Dengan Kebahagiaan Antara Itu Kita Akan Lupa Walaupun Capek Walaupun Payah Walaupun Sakit Kita Akan Lupakan Kenapa Kita Sedang Melihat Yang Di Atasnya Yaitu Kebahagiaan Kesenangan Dan lain sebagainya Misalnya Sehingga Antara Perbuatan Kita Untuk Mendapatkan Itu Kita Melupakan Segalanya Kesusahannya Kita Lupakan Kenapa Benar-benar Kita Kejar Wah saya Nggak Mau Seperti Ini Nggak Mau Gini Pasti Kita Hindari Segala Sesuatu Walaupun Dilihat Itu Nampak Enak Semuanya Anak Contohkan Kehidupan Dunia Ini Lebih Masuk Orang Kaya Semorang Miskin Anggap Sama-sama Tuhanya Ini Yang Kaya Sudah Tua Yang Miskin Sudah Tua Kita Kita Misalnya Ngeliat Orang Kaya Ini Wena Ini Kepingin Apa Isok Apapun Yang Dia inginkan Bisa Dan Kita Tahu Sejarahnya Nih Bia Bia Nih Bia Bia Pernah Kerja Di Sana Pernah Kerja Disini Sepeda Nggak Punya Jalan Dia Kerja Jauh Untuk Ungkos Kendaraan Nggak Punya Misalnya Kita Tahu Di Wayet Misalnya Kemudian Dia Buka Usaha Ini Entah Dapat Modal Dari Siapa Kemudian Berhasil Tambah Sukit Ngeliat Orang Fakir Sorok Loro Katinan Rumah Sakit Nggak Dibiaya Daftar BBJS Desok Bayar Kebantu Kartu Miskin Alhamdulillah Presidanya Koyir Gue Digetok Ini Dipagi Ser Repot Ngomong Ini Tersebar Viral Wah Dibuli Di Nindi Wah Dapat Kartu Miskin Akhirnya Esok Berobat Walaupun Diganyang Misalnya Walaupun Diganyang Disik Misalnya Wah Hasil Wah Sorok Berobat Sorok Kepingin Ini Nggak Sok Tuku Wah Aku Nggak Kepingin Ini Aku Kepingin Ini Lah Pasti Apa Dia Karena Keinginannya Menjadi Yang Seperti Ini Wah Dia Kenapa Akan Berusaha Dia Untuk Menjadi Seperti Orang Ini Sakit Susah Capek Itu Nggak Nggak ada Dipikirannya Wess Ya Apa Caranya Kayak Wong Eki Mungkin Ngelongsor Apa Ngelongsor Ngelongsor Akan Dilakukan Sama Dia Merangkak Merangkak Akan Dikejar Sama Dia Kenapa Ingin Seperti Jangan Sampai Seperti Ini Belum Ini Dilihat Males Turut Tok Cangkruk Tok Misalnya Wah Wah Dia Nggak pernah Cangkruk Dia Nggak pernah Turut Tok Misalnya Nggak Ini Terus Kerja Loh Lupa Nah Seperti Seperti Itu Kematian Kalau Kita Ingin Mati Dalam Keadaan Husnul Khotimah Maka Lakukan Seperti Yang Dilakukan Orang Orang Yang Meninggal Dalam Keadaan Husnul Khotimah Apa Yaitu Ketaatan Kebaikan Ibadah Apakah Mereka Mengatakan Capek Lelah Kemudian Menghindar Menjauh Dari Ibadah Nggak Ada Mereka Terus Melakukan Bahkan Meningkatkan Lihat Orang Orang Yang Dalam Keadaan Su'ul Khotimah Diceritakan Dalam Al-Quran Misalnya Tentang Fir'on Diceritakan Tentang Namrud Ceritakan Tentang Abdullah Dan Sebagainya Wah Nggak Aku Nggak Kepingin Hindari Jauhi Lelahlah Capek Dengan Gemak Ziatan Gemung Mengkaran Walhasil Kalau Kita Ingin Husnul Khotimah Maka Lakukan Apapun Yang Bisa Membuat Kita Husnul Khotimah Dan Lazimi Istiqomahkan Kalau Kita Nggak Mau Su'ul Khotimah Tinggalkan Segala Penyebab Untuk Su'ul Khotimah Jauhi Hindari Kurangi Kalau Itu Memang Ada Dalam Kehidupan Kita Sehingga Kita Bisa Meninggal Dalam Keadaan Husnul Khotimah Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Kepada Kita Kemudahan Melakukan Kebaikan Ketaatan Dan Memberikan Keistiqomahan Dalam Mengerjakannya Dan Karenanya Allah Subhanahu Wa ta'ala Menganugerahkan Kepada Kita Husnul Khotimah Amin Allahumah Amin Assalamuala Assalamuala Rabbil Rabbil Alameen